Pada hal baru nangis-nangis, Baim Wong kini malah tumpengan dan bagi bonus ke karyawan usai tuduh Paula Verhoeven selingkuh. Momen itu terlihat dari postingan Baim Wong yang memperlihatkan tengah mengadakan syukuran potong tumpengan, Rabu, 9 Oktober 2024. Momen itu sekaligus digelar terkait film terbarunya, Lembayung berhasil mencapai 1,5 juta penonton. Tampak Baim Wong merayakan momen tersebut sembaruh membagi-bagikan bonus kepada karyawannya. Bahkan Baim Wong bakal memberikan bonus kepada karyaw dan para pemain. Tumpengan 1,5 juta penonton. Tinggal bonus buat karyaw dan pemain, dikata Baim Wong di Instagram pribadinya. Suami Paula Verhoeven tampak luar biasa sembringa hingga jingkrak-jingkrak saat mengumumkan soal hadiah tersebut pada anggota timnya. Alih-alih ikut senang dengan pencapaian film baru Baim Wong, unggahan Baim Wong itu ramai panen hujatan. Tak sedikit pula yang menyinggung Baim yang sempat muncul membongkar aib istrinya kini tampak bahagia. Banyak yang merasa ibah dengan Paula yang justru tak bisa bertemu dengan putranya yang berulang tahun. Pasalnya, Baim Diuga diambia menggelar acara ulang tahun anaknya tanpa mengundang Paula. Baim Diuga diambia Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.